Jumpa lagi semuanya di channel youtube saya Terima kasih bagi anda yang sudah nonton channel youtube saya Dan thank you untuk anda yang sudah juga mendengarkan podcast saya Nah hari ini saya akan sharing ya Mengenai bagaimana supaya anda bisa mengoptimalkan whatsapp menjadi mesin uang anda Atau jadi bisnis anda yang menghasilkan uang lebih banyak lagi Apakah anda mau dengan whatsapp saja modalnya Anda bisa mendapatkan income bahkan setiap hari yang terus Anda mau seperti itu? Nah saya ada beberapa tipsnya Bagi anda yang baru pertama kali nonton channel saya Jangan lupa anda bisa subscribe dan juga like dan juga share ke teman-teman anda Karena sharing is caring Nah hari ini saya akan berbagi tipsnya mengenai bagaimana langkah-langkahnya Supaya anda bisa mengoptimalkan whatsapp menjadi mesin uang Dan menjadi bisnis anda yang bisa menghasilkan income setiap hari Apakah anda mau? Ya oke Nah pertama Pertama begini Jadi di whatsapp itu Itu kan banyak sekali database ya Banyak sekali konten-konten number Nah saran saya Bagusnya kalau anda di whatsapp sudah banyak sekali konten number nya Anda bisa edit beberapa calon-calon customer Jadi anda harus fokus dulu ya di nama-nama konten yang memang adalah calon ataupun potensi customer anda Jadi namanya misalnya Joko atau Anton atau Indra atau siapapun Kalau memang dia adalah calon customer tulis di depannya Leads misalnya begitu atau calon customer Atau kalau kepanjangin ya leads lah potential customer Leads Pak Joko Leads Ibu Santi Leads Ibu Mira Misalnya begitu Pokoknya anda tuliskan leads gitu ya Nah leads ini juga belakangnya boleh anda tambahkan Kalau leads ini misalnya dari Instagram Ya tulis di bawah belakangnya Instagram Kalau leads ini dari Facebook ya Leads Ibu Santi Facebook Kalau leads ini dari referensi ya leads Pak Budi referensi atau RF misalnya begitu Jadi anda sudah dikelompok-kelompokkan Jadi di dalam kontek anda whatsapp itu semua ada nama-namanya Jangan cuma Pak Budi ya Pak Franz gitu kan Itu banyak namanya Franz ya namanya Budi juga banyak Jadi antar anda bingung sendiri nantinya gitu kan Jadi harus anda kelompokkan leads ya calon customer artinya Dari mana? Dari Instagram, dari Facebook, dari Google Dari mana pun referensi, dari teman Jadi anda harus tahu Ini mereka masuk ke tempat anda Atau masuk ke whatsapp anda itu dari mana Sehingga anda bisa mengukur Seberapa Facebook, seberapa Instagram Ataupun social media yang lain Bisa menghasilkan calon customer ke whatsapp anda Harusnya anda punya edit seperti itu ya Anda punya satu klasifikasi penamaan seperti itu Itu nomor satu Nomor dua Nomor dua adalah anda harus rajin buat status Whatsapp status ya Jadi kan setiap hari kita bisa lihat tuh Orang-orang pasang status Nah statusnya itu jangan jualan Gini anda harus tahu konsepnya Ya kalau kita mau jualan dengan orang Orang itu atau customer itu Ya atau calon customer itu gak seneng dijualin Bahkan kalau anda jadi customer Anda juga gak seneng dijualin Tapi anda seneng beli Betul ya Kita gak seneng dijualin Termasuk saya Gak seneng dijualin Apalagi dipus Wah males banget Ya kan Tapi kita seneng beli Apalagi kalau sesuatu yang kita butuh Yang kita memang ingin gitu kan Dan pas dengan budget kita Ya kita belilah Begitu kan Berarti begitu Jadi tips kedua adalah Anda pasang status Rajin-rajin lah pasang status Bisa jadi sehari dua kali Ataupun minimal sehari sekali lah Jadi pasang status Nah pasang statusnya Sekali lagi jangan jualan Misalnya anda punya produk apa Bantal hias gitu kan Atau apalah Harganya segini Promo Wah orang males gitu kan Ya mungkin promo masih bisa lah Cuman jangan terlalu hard selling Saran saya Ya ini juga saya lakukan Jadi jangan hard selling Jangan langsung harga dan segala macem Anda bisa soft selling Contoh Misalnya Anda jualan bantal hias Bantal yang ditaruh di sofa gitu kan Dan dengan warna-warni Dengan desain motif Gambar dan sebagainya Yang lucu Misalnya gambar Kartun Atau gambar pet Dan sebagainya Macem-macem Gambar tumbuhan Pokoknya Kalau dipajang di sofa anda tuh Keren deh Gitu kan Nah anda pasang di status whatsapp Tulisannya kira-kira gimana Bantal hias yang cocok Di ruang tamu anda Sehingga Nggak malu-maluin Kalau Tamu datang Misalnya kayak gitu Jadi lebih emosional Ya Bukan hanya tulisan promo Gitu kan Harga khusus Dijual Atau apa Itu sih Terlalu hard selling Ya Orang bisa lihat dari marketplace Atau dari OLX aja tuh Kalau yang mau dijual Jual rumah Jual mobil Ya boleh gitu kan Ya bisa jadi mungkin orang nanya juga Tapi Saya Pengalaman saya Biasanya saya Kalau pasang status itu Nggak langsung hard selling Biasanya soft selling Ya Tadi salah satunya Emosional gitu loh Ya kan Ini cocok di ruang tamu anda Bisa menemani anda Saat anda menonton TV Bersama keluarga Dan nggak malu-maluin Kalau tamu datang Misalnya begitu Itu contoh Ya Itu jualan Bantal hias Dan anda rajin Kasih Status-status Setiap hari Sehingga Kan tadi di Whatsapp Kontaknya kan udah jelas tuh Ya Nama-namanya Sudah anda Kelompok-kelompokkan Jadi bisa jadi Mungkin tiba-tiba Begitu anda pasang status Ada yang nanya Itu lucu ya Sarung bantalnya Atau bantalnya Berapa harganya Nah Jadi dapet tuh Satu yang nanya Jadi kalau anda rajin Mengoptimalkan status Whatsapp Bisa jadi mungkin Satu hari yang nanya Bisa lebih dari 10 Kalau memang statusnya bagus Namanya juga status Ingat Status itu seharusnya Memberikan satu status Ya Kata-kata yang lebih Menggelitik orang-orang Untuk menanyakan sesuatu Jadi harusnya mengandung Keingin tahuan Curiosity Yang memang harus digali Ya harus anda Harus mengerti secara Secara Kenapa produk anda Itu orang harus beli Apa yang menarik Apa yang membuat orang penasaran Untuk beli produk anda Misalnya begitu Ya Itu nomor dua Nomor tiga Ya Anda harus siapkan FAQ Tadi di tips video sebelumnya Atau kalau anda nonton video saya sebelumnya Saya jelaskan Mengenai Kalau anda ingin bisa lebih Prepare Ya Lebih siap untuk menjawab calon customer Anda harus Siapkan FAQ Pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan calon customer Atau frequently asked question Dengan jawaban-jawaban yang Tepat Bukan yang hanya benar Ya Benar mungkin benar Tapi bukan hanya benar Tapi tepat Ya itu Jadi FAQ juga disiapkan Pada saat customer tanya Di whatsapp anda boleh simpan di notes Atau gimana Sehingga bentuk customer tanya Anda langsung bisa Jawab dengan kata-kata yang tepat Yang sudah anda susun dulu Jadi anda harus planningkan dulu Mungkin anda bisa simpan di notes Kata-kata itu Gitu ya Itu nomor tiga Nomor empat Di gallery anda Anda juga harus siapkan Produk-produk anda yang bestseller Produk-produk anda yang dengan foto terbaik Produk-produk anda yang benar-benar Kalau orang lihat fotonya Langsung pengen beli Gitu ya Nah anda harus siapkan di gallery-nya Jangan sampai masih cari dulu Cari sana, cari sini Lama lagi Jadi anda harus siapkan di gallery anda Foto terbaik Foto produk-produk bestseller Kalau bisa jangan terlalu banyak tulisan Supaya customer gak bingung Atau kadang-kadang suka begini Saya terima tuh Ini produknya apa aja Langsung dikirimnya katalog Wah terus kita masih lihat lagi satu-satu Terlama Jadi kirim satu produk Tapi yang bestseller Atau mungkin kirim tiga produk terbaik Jadi dengan foto yang jelas Gambar yang jelas Kirim langsung Jadi mereka gak banyak pertanyaan Misalnya ada tuh Contoh Klien saya Dia kue ulang tahun Kirim Wah langsung fotonya banyak banget Customer-nya bingung Gitu ya Akhirnya mereka Ya udah deh saya coba pikirin dulu Ya lepas tuh Berarti ya kan Nah jadi Kasih foto yang memang bestseller Yang memang banyak orang pesan Anda boleh tambahkan Kirim Dikasih fotonya Tambahkan Ini produk bestseller Banyak orang yang sudah pesen Bahkan sampai di luar kota Bahkan ada yang di luar negeri juga pesen Jadi tambah orang penasaran lagi Wah ini kalau saya gak beli nih Kayaknya Wah penasaran gitu kan Nah itu Jadi siapkan foto-foto Di galeri anda Terus Nomor tips nomor 5 Jangan posting Atau jangan broadcast Terlalu panjang-panjang Customer gak baca Gitu ya Anda pikir customer baca Broadcast anda Jangan sampai anda posting Panjang-panjang Anda pikirin tuh Open PO Begini 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 Wah terlalu panjang kata-katanya Customer kagak baca Mereka gak ada waktu untuk baca Jujur aja Kalau anda jadi customer Baca gak? Enggak kan? Pasti di skip Gitu ya Jadi jangan panjang-panjang Bahkan kalau menurut saya Gak usah broadcast lah Kalau perlu personally chat aja Gitu ya Kan anda sudah ditandain tadi Nama-namanya sudah diurutkan kan Leads ini Leads ini Leads ini Anda tinggal chat personally Gitu ya Misalnya Halo Selamat pagi Atau chat personal aja Seperti kayak ngomong biasa langsung Jangan seperti kayak kaku robot Gitu loh Nah biasanya orang Kalau terlalu kaku robot Mereka pikir Ah ini robot atau admin Jadi mereka gak reply Gitu kan Bisa jadi cuma di read doang Dibaca doang Tapi gak dibalas Nah nanti anda merasa Iya customer udah di broadcast Atau apa kok gak ada yang balas Iya karena customer males Baca broadcast terlalu panjang Gitu ya Nah kalaupun Kalau anda mau broadcast Saran saya Mungkin satu foto saja Yang produk terbaik anda Tulis Best seller Gitu kan Atau ini produk Best seller kami Cukup begitu Ya Kalau anda mau kita punya promo Titik Cukup Jadi satu kalimat Langsung dapet Gitu Ya terlalu panjang Jadi satu produk Menjelaskan Dan satu kalimat Cukup Simple Kalau mau breaknya Seperti itu Atau video singkat Kurang dari 30 detik Saran saya Ya seperti di tiktok Gitu boleh Supaya apa Supaya customer Nontonnya gak lamaan Kedua kalau dia download Kan gak Habisin kuota juga Gitu kan Jadi kita Mesti tahu Customer itu Keinginannya apa Gitu ya Tadi mengenai posting Broadcast Gitu ya Nah kalau postingannya bagus Kalau satu gambar itu Bisa mewakilkan Dan mereka jadi lebih penasaran Biasanya mereka Nanya Biasanya Ya Tergantung Makanya postingan anda Mesti cek lagi Double check bahkan Gitu kan Postingan anda Cukup mengenang gak Gitu Ini whatsapp Gitu ya Nah biasanya kalau bagus Pengalaman saya Kalau bagus Customer pasti nanya Harganya berapa Nah Di tips video saya sebelumnya Saya sering jelaskan Bahwa kalau ditanya harga Bisa jawab dengan dua cara Satu Bapak budgetnya berapa Gitu ya Segini atau segini Bisa begitu Atau kedua Pak Sebelum saya jelaskan harga Ada hal lain gak Yang ingin Bapak Tanyakan Gak ada Yaudah baru jelasin harga Ya tips ketiga Bonus buat anda Kalau ditanya harga Pak Sebelum saya jelasin harga Boleh ya Saya jelasin dulu Produk kita Keunggulannya apa Jelaskan fungsional Jelaskan emosional Nah itu ya Jadi ada beberapa cara Jadi begitu ditanya harga Bisa jawab begitu Atau Kalau di whatsapp Lebih praktis lagi Berarti saya kasih bonus kedua Buat anda Jawabnya begini Tanya harganya berapa Kalau anda Jadi disini harus Anda main banget Secara Intuisi anda Jadi waktu saat Whatsapp itu Anda harus benar-benar fokus Jangan waktu saat Job-job Whatsapp itu Anda kerjain yang lain Akhirnya gak fokus Kalau anda sudah merasa Connect banget Dengan calon customer Sudah emosional Secara emosional Itu bonding Anda merasa mereka hot Jadi begitu mereka nanya Harganya berapa Anda bisa langsung Tembak begini Oke pak Harganya berapa Mau dikirim kemana Atau mau berapa banyak Pesennya Bisa begitu Mau pesen 2 Atau pesen 5 Begitu Jadi tapi itu disitu Anda harus merasa Bahwa mereka udah Connect dulu dengan anda Jangan tiba-tiba Dijawab harganya berapa Mau pesen berapa Ya Belum tentu mereka Mau juga Kalau belum ada Kecocokan dan chemistry Jadi bisa jadi Anda harus Benar-benar punya Intuisi dulu Supaya anda Benar-benar tahu Customer sudah hot Atau belum Kalau belum hot Jangan sekali-kali Jawabnya Harganya berapa ya Yang mau dikirim kemana ya bu Atau mau pesennya berapa Nah bisa jadi Mereka bisa ilfil Jadi saran saya Kalau anda sudah Merasa hot dengan customer Baru anda boleh tanya begitu Ini harganya berapa ya Ya boleh bu Ibu kira-kira mau pesennya Berapa banyak Gitu Ini tergantung Anda sebagai seorang Sales atau CS Bagaimana anda Hubungan dengan Calon customer Kalau sudah cukup akrab Sudah cukup hot Boleh bilang Iya bu Boleh Ibu rasa anda mau pesen berapa Mau pesen selusin apa Dua lusin Boleh begitu Atau mau dikirimnya kemana bu Bisa begitu ya Dan sebagainya Jadi bisa dijawab dengan seperti itu Nah biasanya Customer yang sudah ada Connect dengan anda Sudah ada chemistry Teriak cukup hot Biasanya mereka Yaudah deh Saya pesen dua lusin aja Lalu pertanyaan berikutnya Ada diskon gak Nah Maka diskonnya Jangan dikeluarin dulu di awal Ya diskonnya disimpen dulu Di akhir Karena pasti customer Rakan nanya Ada diskon gak Jawabnya Kalau anda punya diskon Ya kalau anda punya senjatanya Anda kan bisa jawab Ada bu Diskonnya Gitu kan Berapa diskonnya Emang kalau Menanya ibu rencana Kalau dikasih diskon ini Bu belinya berapa Oh bisa begitu kan Akhirnya kan Jadi akhirnya mereka Bisa beli lebih banyak Gara-gara diskon Karena anda punya senjata Diskon di akhir Gitu kan Atau anda bisa Ada bu Kita kebetulan Kita ada promo Gitu kan Jadi kan mereka seneng Diminta Minta Jelas produknya Diperjelas Ya kan Bahkan anda tanya Maunya apa Dan sebagainya Jadi mereka merasa Diperhatikan Begitu mereka tanya diskon Anda juga ada diskon Jadi kan kayaknya Bener-bener membantu mereka Jadi Terus tadi anda tanya juga Kan mungkin di awal-awal Ada hal lain gak yang Ada pertanyaan dan sebagainya Mereka bilang gak ada Berarti udah oke Semua udah jelas Gitu kan Berarti gak ada keberatan lain Selain harga Ada diskon lagi Harusnya kan mereka Mau banget gitu kan Beli produk anda Ya Jadi penting Jadi tips kali ini Ada hubungannya dengan Tips video sebelumnya Tentang bagaimana Cara kita Meyakinkan customer online Ya Nah ini kalau tadi Ini kan tadi fokusnya Yang sebelumnya Di beberapa channel Ya bisa di whatsapp Bisa di instagram Ini khusus di optimasi Di whatsapp aja Jadi mungkin ini turunannya Nah Terus Kalau customer bilang Pikirin dulu Nah pikirin dulu Jawabnya dua sama Scarcity dan urgency Ya Nah Jadi ada tujuh Atau delapan hal Yang harus anda siapkan Kalau whatsapp anda Betul-betul ingin Dijadikan Mesin uang anda Ataupun jadi bisnis anda Dan bisa menghasilkan Income setiap hari Lakukanlah Penamaan yang jelas Kedua Anda Rajin-rajinlah Bikin status Yang membuat orang Curious Membuat orang Ingin tahu Ingin penasaran Ketiga Anda persiapkan Jawaban-jawaban Yang benar Empat Foto-fotonya Anda siapkan di gallery Yang bagus Yang best seller Yang memang begitu Customer lihat Langsung penasaran Ingin nanya Terus nomor lima Jangan posting Banyak-banyak Jangan posting Panjang-panjang Orang tidak akan baca Nomor enam Kalau mereka tanya Harganya berapa Anda persiapkan jawabannya Tadi ada jawaban-jawaban Yang sudah saya berikan Kepada anda Nomor tujuh Kalau mereka tanya Ada diskon Apa enggak Anda juga harus persiapkan Senjatanya apa Karena pasti Customer nanya itu Nomor lapan adalah Kalau mereka bilang Pikirin dulu Atau mereka tidak bisa Buat keputusan saat itu Anda bisa pakai Scarcity Dan urgency Oke Nah semoga bisa membantu Anda Tips yang saya berikan Tips kali ini Di podcast Maupun di Youtube Sukses untuk Menurut selalu Saya Coach Hendra Hilman Salam pengusaha Selamat menikmati